Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pemirsa dimanapun anda berada untuk pagi hari ini Senang sekali tentunya kami kembali lagi hadir untuk anda di pagi hari ini Dan seperti biasa yang juga di setiap paginya kita akan menghadirkan program spesial Yaitu program pendegak AC Dan untuk hari ini para pemirsa dimanapun anda berada Kita akan membahas seputar pelaksanaan pemilu tahun 2019 Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas tema sengketa-sengketa kampanye Dan juga potensi sengketa di pemilu 2019 yang akan datang Dan di studio kami telah hadir dua orang narasumber kita Yang pertama ada Bapak Hasbullah Yang juga merupakan Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KIPHC Assalamualaikum Pak, selamat pagi Selamat pagi Apa kabar nih Pak? Sehat? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat baik Dan yang kedua para pemirsa narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Dari Divisi Hukum dan Pengawasan dari KIPHC Assalamualaikum, selamat pagi Pak Selamat pagi, selamat pagi Dan buat anda para pemirsa jangan kemana-mana kita akan tetap terus memberikan informasi kepada anda Seputar pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019 Dan sama-sama kita ketahui bahwa saat ini atau dari tanggal 23 September 2018 Sampai dengan 13 April mendatang kita sudah memasuki tahapan kampanye Dan nanti pada 24 Maret dan sampai dengan 13 April kita sudah memasuki tahap kampanye yang kedua Tahap kampanye terbuka Dan kita mulai saja dan mungkin saya langsung ke Pak Muhammad dulu ini Pak ya Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit Pak Bahasanya sengketa-sengketa apakah yang dimaksud dengan sengketa Yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak-Bapak dari Komisi Independen Pemilih Tingkat Provinsi Aceh ini Pak Ya, terima kasih Berbicara malah menyangkut dengan sengketa atau pelenggaran pemilu Itu sebenarnya ada beberapa macam bentuk Yang pertama ada sengketa proses pemilu Dan yang kedua ada persersihan hasil pemilu Ketiga ada pelenggaran tindak pidana pemilu Yang dikatakan dengan sengketa Sengketa itu yang diakibatkan antara peserta pemilu Dan sengketa pemilu dengan penyelenggara KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU KIP Keputaten Kota Yang diakibatkan karena pengeluaran keputusan Itu yang menyamakan sengketa Sengketa ada antara peserta pemilu dengan penyelenggara Katakanlah itu memang ada di ranahnya Yang penyelesaannya ada di bawah selu Apabila nanti setelah diproses Itu diputuskan oleh bawah selu atau pangwasli Kalau kita di Aceh Itu misalnya ditolak atau dikabulkan Kalau ditolak berarti oleh pemohon Bisa melanjutkan ke petun pengendilan tata usaha negara Karena apa? Karena yang diputuskan tidak bisa diterima oleh pemohon Ataupun sebaliknya Ditolak oleh termohon Ditolak atau dikabulkan pemohon Berarti bisa saja Akibat putusan pangwasli itu Bisa dilanjutkan oleh termohon ke petun Ke pengendilan tata usaha negara Jadi pemohon atau tergugat Itu bisa saja kalau memang kurang puas dengan hatinya Bisa melangsungkan gugatan ke PT UN Dan apakah sengketa-sengketa ini Apakah hanya mungkin kalau bapak-bapak di KIP provinsi Sengketa-sengketa yang terjadi di provinsi Misalnya terjadi sengketa di kabupaten kota Apakah bisa naik ke tahapan provinsi atau bagaimana ini Pak? Dia yang ternyata di biolah hukum mana? Dan pelenggarannya ini apa? Apakah katakalah di tahapan kalau sengketanya Kebanyakan di pencalonan kemarin Tidak bisa diterima sehingga jadi sengketa Dilapor ke pangwasli Pangwasli tidak mencunci Di proses Setelah diproses seperti saya katakan tadi Diterima atau ditolak Kalau diterima berarti yang keberatan berangkali bagi yang tergugat Apakah diputun atau tidak Ataupun kalau ditolak oleh pemohon sendiri Itu misalnya Itu terjadi katakalah di wilayah hukum Kota Banda Aceh Yaitu Kota Banda Aceh Itu kalau ada hal lain yang menyangkut Dengan bahwa Itu dengan DPD misalnya DPD itu bisa ke langsung ke KPU RI Kalau menyangkut dengan Peserta pemilu Ataupun caleg Yang maju sebagai Anggota DPRA Itu ada yang di bawah KIP Provinsi Menurut tingkatan Ada KPU Ada KPU Provinsi dan KIP Aceh Ada KPU Kepaten Kota Dan KIP Kepaten Kota Kalau kita di Aceh Baik Mungkin Tadi Bapak juga sudah menjelaskan sedikit Sengketa-sengketa yang pernah terjadi saat ini Pak Untuk tahapan-tahapan Apakah kira-kira ada nih Pak Kalau di kita Di wilayah hukum KIP Banda Aceh Belum ada kita Sengketa dalam bentuk Apakah Antara peserta pemilu Dengan penyelenggara Tapi kalau sekedar Pelanggaran-pelanggaran Penertiban APK Ini sudah Sudah berapa kali Dertibkan oleh Pak Wasli Kota Bandar Aceh Cuma masih dalam Tahap persuasi Diberitahukan Kalau karena Ketentuan Pemasangan Alat peraga kampanye Sudah kita tentukan KIP Kota Bandar Aceh Sudah menentukan lokasi Dan juga Sudah mempartisasi Alat peraga kampanye Sudah kita bagi semua Kepada peserta pemilu Namun kita lihat hari ini Belum Begitu banyak Yang Memasang di Lokasi-kosasi Yang telah kita tentukan Baik Untuk Ibu Kota Bandar Aceh Kita sendiri kan memang Ibu Kota Provinsi juga Nah itu apakah memang Untuk Alat peraga kampanye Apakah memang Ada terjadi permasalahan Misalnya tumpang tindi Antara Ini wilayah provinsi Ini wilayah kota Itu seperti apa Pak Mungkin ada kira-kira Tidak Kita memang KIP Kota Bandar Aceh Sudah Mengeluarkan Menentukan Menuangkan Sebuah Keputusan Itu ada lokasi Yang APK Hanya khusus Untuk DPRK Kota Bandar Aceh Ada khusus Untuk DPD Ada khusus Untuk Presiden Wakil Presiden Dan ada juga khusus Untuk DPRA Lokasinya Namun Yang menangani Yang menangani Menyangkut Dengan DPD DPRA Presiden Dan Wakil Presiden Itu lebih dominan Ke KIP Provinsi Dan KP WRI Berarti memang Lokasi dan tempatnya Dan tugas Masih sudah jelas Apa namanya Menentu Atau menunjuk Tempat Pemasangan APK Saya ke Bang Hasbulah Lagi Untuk berbicara Masalah penyelenggara Dari awal Mungkin Abang bisa menjelaskan sedikit Kira-kira apakah Ada sengketa Seperti yang disampaikan Pak Muhammad tadi Tahapan-tahapan apa Yang Pernah terjadi Atau mungkin saat ini Walaupun sudah diselesaikan Oke baik Kita di Manda Aceh Terutama saya Selaku Depisi teknis Penyelenggara Dalam Depisi DPD Ini ada beberapa Tugas Dan Wenang Yang Kita jalankan Yang pertama Kita Dalam Proses penentuan DAPIL Ya Besaran DAPIL Dan alokasi kursi Itu Bidang kita Yang menentukan Nah yang kedua Dalam hal tersebut Tidak ada Sengketa Banda Aceh itu Ada 30 Alokasi kursi Ada 5 DAPIL Ya Setiap DAPIL Itu Berbeda Besaran Magnitudenya Artinya Besaran Nilai kursinya Jadi Dalam hal tersebut Tidak ada Suatu Sengketa Nah yang kedua Ada perifikasi Peserta Pemilu Nah Disitu Yang kita perifikasi Itu Partai Bukan Cale Ya Partai Nah Ketika kita perifikasi Kemarin Banda Aceh itu Ada 20 Peserta Pemilu Ada 20 Partai Ada 4 Partlog Dan ada 16 Partnas Nah Kemudian Selanjutnya Tahapan Kepuluan Divisi Penyelenggara itu Ada Tahap Perifikasi Calon Calon Anggota DPRK Nah Kalau tingkat Mungkin Kalau tingkat Di Tingkat Di Apa namanya Kip Aceh Atau KPU Tingkat Provinsi Itu berarti Dia tugasnya Perifikasi Anggota DPRD DPRD Atau Kalau kita sebut DPRD Nah Begitu juga Dengan KPU DPRD Jadi tahapannya Semuanya berjalan Sesuai Sama Baik Baik Anggota DPRI Baik Itu DPD Baik Itu Presiden Baik Itu DPRK Jadi Sama Semuanya Nah Dalam hal Dipanda Aceh Itu Dalam Perifikasi Calon itu Juga Di 110% Itu Cuma Dua partai Yang memenuhi 110% Dua partai Lagi Itu Tidak Tidak Terpenuhi Nah Kemudian Partai-partai Nasional Ataupun Parnas Itu Ada Caleg-caleg Yang Tidak Sesuai Tidak Diajukan Caleg Sesuai Dengan Lokasi Kursi Nah Itu Aja Bersoalan Malah Ada Satu Partai Itu Partai Garuda Di Kami Amir Bahwa Banda Aceh Itu Hanya Hanya Diikuti Oleh Semua Separtai Semua Separtai Karena Tidak Diajukan Calegnya Kosong Setiap Dapinya Kosong Walaupun Mereka Memiliki Suara Nantinya Kita Tetap Tidak Bisa Bagi Kursi Untuk Mereka Tidak Ada Pencalonan Dari Registratif Artinya Suara Mereka Habis Begitu Saja Kita Break Dan Buat Anda Para Pemirsa Jangan Kemana Kita Masih Tetap Terus Di Program Penegak Aceh Dan Kita Masih Membahas Seputar Sengketa Sengketa Kampanye Dan Potensi Sengketa Untuk Pemilahan Umum 17 April 2019 Terima kasih Para Pemirsa Dimana Penegak Berada Untuk Pagian Ini Dan Kita Masih Di Program Penegak Aceh Untuk Pagian Ini Dan Kita Masih Membahas Sengketa Sengketa Kampanye Dan Potensi Sengketa Yang Bisa Sari Terjadi Di Pemilu 17 April 2019 Yang Akan Datang Dan Kita Ketau Bahwa Saat Ini Memang Sudah Berjalan Tahapan Kampanye Tertutup Yang Dimulai Dari 23 September 2018 Kemarin Sampai Dengan 13 April Dan Nanti 24 Maret Sampai Dengan 31 Juga Sudah Memasuki Masa Kampanye Terbuka Dan Saya Kembali Ke Bang Mas Untuk Tampan Kampanye Terutup Saat Ini Dengan Banyaknya Alat Kampanye Apakah Itu Juga Atau Mungkin Ada Bagian Pelanggaran Atau Seperti Apa Karena Memang Itu Menjawab Termasuk Penataan Lokasi Di mana DPRK Di mana Untuk Capres Ini bagaimana Begini Ada yang Melakukan Sengketa Ada yang Melapor Ini Ada Kecerangan Kecerangan Ini Tanggungjawabnya PANOS Begini Dalam Tahapan Kampanye Dia Dimulai Dari Tanggal 23 September Sampai Dengan Tanggal 13 April Dalam Masa Kampanye Itu Dia Dibagi Pada Dua Tahapan Ada Tahapan Yang pertama Kampanye Tertutu Di situ Tatap Muka Rapat Rapat Tertutu Itu Dibolehkan Kemudian Satu lagi Ada Penyebaran APK Itu Dimulainya Dari Tanggal 3 Sampai Tanggal 13 13 April Kemudian Ada Tahapan Kampanye Terbuka Boleh Juga Untuk Dia Rapat Umum Kemudian Kampanye Di media Cetak Media Elektronik Atau Media Lainnya Itu Dimulai Dari Tanggal 23 Maret Sampai Dengan Tanggal 13 April Dalam Hal Ini Dalam Penetapan APK Itu Kan Kip Ini Kita Tidak Punya Wilayah Yang Punya Wilayah Itu Kabupaten Kota Semuanya Pandace Makanya Dalam Pemetaan Penetuan Titik Titik Kampanye Itu Dia Ada Berapa Faktor Yang Kita Perhatikan Ada Sifat Larangan Larangan Seperti Apa Tidak Boleh Memasang Alat Peragak Itu Di Tempat Ibadah Kemudian Di Gedung Gedung Publik Gedung Pemerintahan Di Sekolah Di Tempat Pendidikan Bukan Sekolah Aja Baik Itu Pesantren Juga Termasuk Tidak Hanya Sekolah Jadi Jangan Sempit Kita Fahami Bahwa Ketika Wicara Pendidikan Itu Sekolah Di Tempat Pendidikan Itu Tidak Boleh Ditempatkan APK Kemudian Mengenai Materi Isi APK Itu Dia Menjelaskan Cita Partai Partai Yang Pisioner Partai Yang Mampu Membuat Inspirasi Masyarakat Kemudian Juga Diperhatikan Faktor Keindahan Makanya Inilah Yang Kita Minta Kepada Wali Kota Untuk Menentukan Titik Tempat APK Nah Karena Sangat Pengaruh Pada Nilai Keindahan Estetika Dan Lain-lain Yang Menganggu Alur Lalu Lintas Sehingga Banda C Ada Ditempatkan Titik-titik Setiap Percamatan Ada Beberapa Titik Kalau Banda C Seperti Disimpang Apa Namanya Lantemen Simpang Tiga Ini Kemudian Ada Disimpang Todi Kemudian Ada Disimpang AMD Itu Simpang Empat Dan Ada Berapa Titik-titik Dan Itu Berdasarkan Keputusan Daripada Pemerintah Kota Nanti Data Diberikan Kepada KIP Bandar Aceh Nah KIP Bandar Aceh Baru Menetapkan Kemudian Disebarkan Ataupun Diberitahukan Kepada Peserta Pemindu Parpol Masalah APK Ini Kalau Masyarakat Atau Masyarakat Menilai Tadi Mas Sudah Menyakakan Tempat Pendidikan Pemindu Ada Itu Tidak Boleh Jauh Dari APK Kalau Misalnya Fungsi Masyarakat Bagaimana Pengawasan Seperti Apa Yang Bisa Dilakukan Masyarakat Apakah Memang Ketika Ada Pelanggaran Selain Melapor Kepang Was Apakah Juga Harus Melapor Ke KIP Atau Mungkin Itu Ya Sudahlah KIP Saja Yang Melakukan Pengawasan Seperti Itu Ya Yang Sebenarnya Sebuah Pesta Demokrasi Itu Sangat Diputuskan Pengawasan Aspik Apa Namanya Partisipatif Dari Masyarakat Itu Banyak Hal Sama Hal Sebenarnya Pengawasannya Bukan Hanya Penyenggara Pemilu Apakah Penyenggara Bidang Teknis Atau Pengawasan Tapi Masyarakat Sangat Berperan Dalam Untuk Mengsukseskan Pesta Demokrasi Serentak 2019 Ini Maka Partisipatif Masyarakat Itu Sangat Dibutuhkan Mengawasi Apakah Itu Melanggar Dengan Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Asbuk Keindahan Kota Memang Oleh Pemerintah Kota Sudah Sudah Menunjuk Titik-titik Yang Dibenarkan Untuk Pemasangan APK Dan Juga Oleh Kita Penyenggara Pemilu Kip Banda C Sudah Meneskakan Membagikan Semua Peserta Pemilu Inilah Oleh Masyarakat Itu Mengawasi Apakah Benar Bahwa Peserta Sudah Melakukan Pemasangan APK Di Tempat-tempat Yang Telah Di SK Atau Tidak Itu Satu Yang Kedua Apakah Peserta Pemilu Ini Memasang APK Yang Di Tempat Umum Atau Di Fasilitas Di Pemerintah Seperti Menasah Pendidikan Lembaga Kesehatan Itu Dilarang Semua Apakah Termasuk Di Pakar-pakar Masjid Yang Sering Kita Lihat Bahwa Alhamdulillah Hari Ini Seperti Yang Sudah Dilaporkan Oleh Pangwasli Kota Banganti Banyak Kali Sudah Penertiban Secara Persuasif Yang Sudah Dibongkar Oleh Pihak Pangwasli Dan Pemerintah Setempat Dan Juga Walaupun Hari ini Sudah Dilakukan Besok Tumbuh Di Tempat Yang Lain Ini Yang Perlu Pengawasan Dari Masyarakat Boleh Kita Hanya Mengingatkan Tapi Yang Sebenarnya Ini Aranahnya Pangwasli Bahwa Kalau Memang Ini Melanggar Sesuai Dengan Ketentuan Itu Bisa Diproses Selamat Menyak Menyak Buat Anda Para Pemerintah Yang Kemana Kita Kembali Lagi Setelah Pesan Pesan Berikut Ini Dan Kita Masih Di Program Pendekat Pemir Kita Masih Membahas Sengketa Sengketa Kampanye Dan Potensi Sengketa Yang Sengketa Terjadi Selama Tahapan Pemilu Yang Akan Menerus Insya Apri Apri 2019 Dan Masih Hadir Bapak Kaskulah Dipisi Teknis Penyelidara Pemilu Kota Panda Aceh Dan Juga Bapak Mohamad Dan Dipisi Hukum Kota Panda Aceh Dan Saya Kepang Mohamad Untuk Pemilu Semuanya Penyelidara Pemilu Dan Masyarakat Apakah Masyarakat Juga Bisa Melaporkan Langsung Kepada HIP Walaupun HIP Memberikan Saran Langsung Itu Menjawab Pemilu Tapi Memang Ada Ketakutan Ketakutan Dari Masyarakat Untuk Melapor Bahwa Ini Ada Peculangan Mungkin Soalan Bapak Gimana Ya Sebenarnya Tidak Ada Hal Yang Ditakuti Menyangkut Dengan Pesta Demokrasi Ini Sekalipun Itu Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Seperti Pengawas Partisip Itu Tadi Sebenarnya Masyarakat Begitu Menemukan Melihat Bahwa Itu Ada Pelanggaran Pelanggaran Apa Saja Apakah Pelanggaran Pemasangan APK Walaupun Pemasangan Yang Terpenting Nanti Ketika Pengut Hitung Nantinya Pengut Pengut Penghitungan Suara Iya Itu Penyelidikan Harus Lapor Cuma Yang Tepatnya Melapor Itu Kepang Wasli Pengwasli Melapor Tapi Itulah Sebelum Dia Hanya Masyarakat 3x24 Jam Sejak Penetapan Penghitungan Suara Nah Itu Maka Masyarakat Melaporkan Melaporkan Setidaknya Dia Diputukan Nama Alaman Apa Namanya Bukti Itu Tadi Apa Bukti Yang Dia Lihat Bahwa Katanya Ada Kecurangan Ketika Penghitungan Di tingkat TPS Dapil Pulan TPS Berapa Misalnya Iya Itu Tidak perlu Ditekuti Dan Juga Ketika Masyarakat Ketika Bahwa Ada Merece Melakukan Melapor Dan Ada Orang Yang Melihat Itu Harus Bersedia Jadi Saksi Karena Satu Syarat Itu Juga Harus Ada Saksi Itu Baru Bisa Diproses Jadi Jadi Masyarakat Tidak 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 Jadi Harus 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 Rasa Menjawab Rasa Kesedaran Untuk Melih Itu Harus Memang Harus Hadar Di Masyarakat Karena Kedaulatan Ini Kan Dia Berada Di Tangan Rakyat Kembali Sudah 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 Dikeluarkan Oleh KPPS Sudah Dia Menjadi Suatu Bukti Dan Dia Lempar Kepada Uli Itu Tidak Boleh Artinya Harus Sesuai Dengan Aturan Ketika Dia Mengajukan Apa Namanya Ketika Dia Mengajukan Sengita Ataupun Ketika Dia Melakukan Proses Pengawasan Memang Kita Harapkan Masyarakat Ini Berpartikulasi Aktif Karena Pemiliu Ini Tidak Hanya Kepentingan Bagi Penyelenggara Tapi Ini Kepentingan Bagi Negara Kepentingan Bagi Pemerintah Tidak Hanya Kemudian Ada TNI Itu Juga Memiliki Kepentingan Polri Penegakan Hukum Juga Memiliki Kepentingan Semua Dia Memiliki Kepentingan Peruan Negeri Juga Memiliki Kepentingan Terhadap Proses Demokrasi Kita Kedepan Dan Kita Berharap Demokrasi Kedepan Juga Akan Sampai Baik Dan Partipasi Masyarakat Dalam Memilih Caleg Adapun Calon-Calon Presiden Adapun Calon-Calon DPD Itu Juga Akan Semakin Lebih Baik Itu Saya Adwa Ada Dua Harapan Terutama Kepada Seluruh Masyarakat Kota Banda Aceh Mari Kita Sama-sama Mengsukseskan Pesta Demokrasi Serentak Tahun 2009 Ini Dan Mengawasi Hanya Tinggal Berapa Tahap Lagi Baik Tahapan Kampanye Punggung Hitung Dan Penetapan Di Masing-masing Tingkatan Nantinya Kalau Masyarakat Bahwa Terpanggil Untuk Mengawasi Sebagai Pengawas Patut Departif Saya Rasa Daerah Kita Khusususnya Kota Banda Aceh Bebetul-betul Gemilang Seperti Pemerintah Kota Banda Aceh Dan Yang kedua Saya Mengharapkan Kepada Peserta Pemilu Yang Ada Namanya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Yang Akan Berakhir Pada Tanggal 2 Januari 2019 Nanti Segera Melapor Sebelum Pukul 18 00 Waktu Insya Bayan Barat Dan Selanjutnya Juga Kita Minta Kepada Seluruh Peserta Pemilu Yang ada Di Kota Banda Aceh Ini Juga Harus Melakukan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kepanya Pada Tanggal 25 Sudah Ditutup Semua Regenil Dan Juga Pada Tanggal 26 Diterima Oleh KIP Selanjutnya Disuruhkan Kepada Kantor Audit 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 Sama-sama Kita Bekerjasama Sama-sama Kita Sebagai Masyarakat Kota Banda Aceh Untuk Bersama-sama Mensukseskan Untuk Sama-sama Menjaga Aman Dan Perjamaian Untuk Percitanya Pemilu Yang Aman Adil Dan Terpilih Dan Berintegritas 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 Baik Terima kasih Bapak Atas Waktu Dengan Informasi Untuk Pagi Hari Dan Terima kasih Buat Anda Pertama Pertama Berada Kita Insada Program Penerga Aceh Untuk Pagi Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih